Hai guys kali ini aku mau masak kacang koro kemudian ini ada wortel kemudian daging babi lalu satu satu biji cabe kemudian jahe dan bawang putih saya bilangnya kacang koro ya itu teman-teman kalau kalian saya nggak tahu ini kita udah siapin wajan lalu tuangin sedikit minyak kita panaskan minyaknya terlebih dahulu kemudian kita masukkan jahe lalu bawang putih kita tumis sampai eh jahe dan daging bawang putihnya wangi ya guys ya Nah lanjut kita masukkan daging babinya itu bawang putih dan jahe nya udah wangi kita masukkan daging babi yang udah diiris-iris tipis seperti ini kita oseng sebentar sampai eh daging babinya berubah warna ya guys ya lalu kita masukkan wortel kita aduk-aduk sebentar lanjut kita masukkan kacang koro nya kalian bilangnya apa sih aku nggak tahu saya taunya kacang koro ini kemudian kita aduk-aduk lalu tambahkan sedikit air kemudian kita masak sebentar sampai kacang kacangnya sama wortelnya empuk ya guys ya oke guys kita lihat ini sudah mulai udah agak empuk kacang koro sama wortelnya kita aduk sebentar lalu kita tambahkan as masukkan cabai cabai yang udah kita iris tadi kemudian kita tambahkan eh sedikit garam lalu masaku kalau udah masaku kalau nggak ada juga nggak papa kita aduk-aduk nah ini sudah matang guys langsung aja kita angkat ke piring cepet ya simple masaknya mudah banget nah ini dia guys tuh kacang koro oseng wortel daging babi ini dagingnya juga bisa diganti daging ayam ya bagi yang non muslim bisa pakai ayam oke guys sekian dulu video dari saya jangan lupa subscribe like dan komen ya bye 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 bye